Intro Dia bisa melihat kematiannya, dia cerita bahwa dia bisa melihat kematiannya Saya itu mendapatkan suntikan itu satu hari sekitar 17 17 suntikan? 17 suntikan dari pagi, siang dan malam Pernah saya dalam mimpi, saya melihat ada salib atas nama saya Atas nama saya tanggal lahirnya ada, tapi tanggal kematian tidak ada, masih samar Orang selamat sore, saya Perandus Tanggang, Greenbita TV Hari ini kita berada di Desa Parlondut, di tepian pantai Kita akan ngobrol santai di tepi pantai bersama seorang penyintas COVID-19 Yang di Samosir dianggap sebagai pasien terparah dan juga terlama Opname di Rumah Sakit Ardianusinaga, kita akan bertanya terkait pengalamannya selama 31 hari di sana Dan juga saksiannya bagaimana bisa melalui tantangan dan penyakit yang sangat kuat menggerokot tubuhnya Selama hampir satu bulan Kita akan langsung ngobrol bareng dengan Jimmy Gultum dan istri Marsaulina Boru Silo Tonga Oras, Oras Amang Jimmy Gultum dan istri Marsaulina Boru Silo Tonga Oras, Oras, Oras Apa kabarnya? Baik, baik, baik Puji Tuhan Puji Tuhan ya Terima kasih sudah mau ngobrol bersama Green Berita di sini Ya, Amang ya? Ya Amang, ini kan selama 31 hari Amang opname di Rumah Sakit Ardianusinaga Pasien terlama dan terparah, konon katanya di Rumah Sakit Ardianusinaga yang mengalami atau terserang COVID-19 Nah, boleh diceritakan Amang, gimana sih mulanya, kenapa bisa Amang terkena COVID-19 ketika itu Baik, izin dulu ya, bisa buka Silahkan, Amang Salam sehat buat kita semua Mengawali kisah kami ini Diawali tanggal 11 Tanggal 11 saya merasakan 11 Agustus 11 Juli 11 Juli 11 Juli saya merasakan ada hal yang aneh Rasa panas di hidung Dan juga rasa panas di belakang leher Jadi, saya anggap itu hanya sebatas panas biasa Nah, tanggal 12 saya mulai cek Kesehatan ke dokter Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu, kira-kira di mana kenaknya? Ya, kalau untuk kenaknya dugaan sementara ketika kami mengadakan, mengikuti lah ya Mengikuti acara pesta penikahan teman di perabat Oh Saya kena tanggal 11 Dan setelah tanggal 13 Eh, tanggal 14 saya masih ke kantor Masih ke kantor Masih ke kantor Jadi, masih kondisi demam Tapi belum tahu COVID-19 atau belum ya? Belum, belum tahu Dan di situ sudah ada teman yang kena Oh Iya, saya tanyakan kemana ini Oh, dia sudah kena COVID-19 Oh, jangan-jangan saya juga COVID-19 Ya, kalau boleh tahu Emang sehariannya kerja sebagai apa ya? Saya pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Samosi Dinas Pertanian Oh, jadi di Dinas itu sebelumnya sudah ada yang kena ya? Sudah ada yang kena Nah, satu orang Kemudian? Kemudian tanggal 16 kami berobat ke Puskes Kemudian Samosi sendiri Dan hari Jumat Dinihari Kalau menurut pernyataan istri Karena saya juga kondisinya pada saat itu tidak sadar Oh, sudah lemas sekali ya? Iya, tidak sadar Dan saya sadar itu sudah di ruang IGD Rumah Sagi Atian Rumah Sagi Atian Dan katanya Menurut info yang saya dengar Saturasinya itu sampai ke lima puluhan Dan itu adalah Kalau menurut pengakuan dokter Ini kalau bisa seperti ini Belum pernah ada yang seperti ini di Samosi Terendah ya? Terendah Dan sempat juga ada berita mau dirujuk Iya, karena tidak mampu Iya Nah, tetapi Karena Karena tidak mampu peralatannya ya? Karena sepertinya Tidak pernah seperti ini Bidak ada Biasanya saturasi Yang paling rendah disitu Biasanya berapa? Kalau paling rendah Kalau paling rendah 96 lah 95 Ya, 95 96 kalau untuk orang sehat Ini sampai 50 Orang sehat Orang sehat Kalau yang kena COVID Biasanya sekitar berapa? 78 ke atas 80 ke atas Ini 50 ya? 50 Jadi berkat perjuangan dokter Seorang teman dokter kan Yang bisa menjaminkan Bahwa pengobatan Dan juga Obat-obatnya tersedia Di Samosir Makanya Berani untuk Diasolasi di Ruang Sakit Hadarusinaga Iya Tanggal 23 Juli Memang 31 hari tepat? Iya, tepat Kami masuk tanggal 23 Juli Dan keluar tanggal 23 Agustus Wow, pasti Iya, 31 hari Selama di 31 hari Minggu keberapa lah Yang paling parah Yang menurut pengamatan Orang-orang yang pernah cerita Oh, udah bahaya ini Kalau menurut pengakuan istri Itu masa kritisnya itu Dua minggu pertama itu Dua minggu pertama? Iya, dua minggu pertama Memang disitu Saya merasakan Nafas itu masih Apa namanya Belum stabil Masih tersengal-sengal Masih sesak Iya Masih 80 Masih 80 Bahkan sampai ke bawah Apa, 70 Iya, makanya itu Kami kan saya masih Maka pakai dua Dua selang Iya Ada yang di hidung Ada yang pakai nasal Ada yang pakai masker oksigen Dibantu dua ya Nah, dibantu dua Jadi Masih bergantung sama dua itu Jadi kalau dilepas satu Itu akan turun sekali Turun jauh Iya, makanya Makanya pakai dua oksigen Misalnya dibutuh Facebook yang dibuat sama Inang ya Iya, dua oksigen Itu sampai tanggal 18 ya 18 Agustus Iya Pas di jelas Agustus Masih pakai itu Iya, iya Nah Amang Jimmy Mungkin Bisa diterangkan sama Inang sebenarnya Selama Masa opname ini Inang Marsolina Boru Silitonga Selama Masa opname ini Gimana sih Keadaan inang Amang ini Yang terlihat Silahkan Selama mas Aku buka ya Iya Selama mas opname Memang benar-benar Tidak bisa melakukan Aktivitas apapun ya Gimana kondisinya terlihat Semua Kegiatan di tempat tidur Memang juga Trash total Tidak boleh bergerak Tidak boleh duduk Iya Duduk pun Hanya untuk makan Iya Dan Maaf kata Buang air besar Buang air kecil pun Di tempat tidur Iya Di situ Jadi betul-betul Aktivitas di tempat tidur Itu selama 31 30 hari ya 30 hari Jadi gak bisa ke kamar mandi Oh Karena kalau lepas Oksigen besar Ungkup Ini langsung 80 Jadi padahal dokter mengatakan bahwa Tidak boleh Lepas Gimana situasinya inang Apakah memang Marah sekali Dibanding yang lain Gitu Kalau Kalau indah melihat Karena kami sering Selalu konsultasi ke dokter ya Dokter sahat Kalau ada apa-apa Kacalasun telepon Iya Hubungan dokter dengan kami itu dekat Perawat juga dekat Jadi Aku juga sering bertanya Tidak Tidak apa Karena ingin taunya Perkembangan suami Jadi Kita sedikit banyak Punya pengalaman Iya Iya Ya memang Penyakit ini Kalau menurut syaring dokter Dia Sudah rusak Paru-parunya sudah rusak Sudah putih semua Sudah putih semua Iya Sudah putih semua Berarti cepat sekali Munur ya Iya Ini namang sebelumnya Belum vaksin ya Belum Belum Kenapa gak vaksin Apa karena memang Gimana gitu Iya dari kecil Saya sudah fobia Jarum suntik Oh karena takut jarum suntik Iya Bukan karena Ada pemaham-pemaham yang berbeda ya Oh tidak Tidak Jadi begitu melihat jarum suntik Sudah ada fobia tersendiri Oh Dari kecil itu Jadi ketika kena covid itu belum Dalam keadaan tidak vaksin ya Belum vaksin ya Belum vaksin Iya Nah itulah memperparah Itu memperparah ya Jadi kata dokter sudah putih semua Sudah putih semua Jadi apa yang dilakukan untuk Untuk meleteralisir kembali Paru-paru itu Ya penanganan pertama memang dokter Langsung oksigen ya Sama ventilator kan Terus langsung suntik Suntik antibiotik Yang khusus paru Baru suntik pembekuan pengenceng darah Dan sebagainya Dan itu intens lah Selama 25 hari penyuntikan seperti itu Iya Untuk paru Sebenarnya di minggu Dua minggu pertama Kami serasa tidak ada harapan Amang Oh gitu ya Inang sudah merasa seperti itu ya Iya Karena kan Pemahaman kami Kalau sudah 14 hari Pasti ada perkembangan kan Tapi ternyata Dia tidak ada perkembangan Tidak ada perkembangan Cuman Kami Terus tidak pantang menyerah Pasti bisa sembuh Apakah ada dalam pikiran Inang Hal-hal yang terburuk Negatif Bahwa Amang ini bisa jadi Kalau istilah orang bedisnya Exit gitu ya Iya Ada itu Amang Dan itu sudah aku lihat Di ciri-ciri dia Dan artinya Apa ciri-ciri itu? Sudah Aku menurut aku bisa berhalusinasi Dia sudah bisa ber Apa istilahnya Seperti bukan diri dia Yang berkata-kata Karena Dia tidak pernah mengatakan seperti itu Kata-kata yang misalnya Dekat sekali dia sama Tuhan Kematian itu Misalnya dia ingin Dia bisa melihat kematiannya Dia cerita bahwa dia bisa melihat kematiannya Tetap bisa bicara ya Iya bisa bicara Cuma aku merasa ada sesuatu yang aneh Dan aku berusaha untuk meneguhkan diri Teruslah berdoa sama Tuhan Pagi siang malam berseru sama Tuhan Meminta pertolongan Dan yang paling Yang paling menguatkan kami Memang ada orang-orang yang memang selalu menyukur kami Di dalam doa Baik Itu satu ruangan ya Tempat tidurnya ya Satu ruangan satu orang Tiga orang Tiga orang Ada enggak yang Tiga orang di dalam itu yang Yang meninggal dunia Sampingnya Ada Ada Kami memang Teman kami Teman siapa itu Atas nama Ada Pak Manik Dari mana itu Dari desa Permonangan PNS juga Buka Oh buka Tani Tani Kenal juga ya Kenal Kenal di Kenal di Dari IGD ada kenal Jadi kami juga Sempat Aduh Tuhan Lewat dia Padahal dia udah mulai sembuh Oh gitu Sebenarnya udah mulai bagus Ketika Inang melihat Teman suatu kamarnya Meninggal dunia gitu Apakah Inang semakin Waduh gimana Enggak pada saat itu Aku enggak Enggak sampai Hari keberapa dia setelah penamian meninggal Belum 14 hari Sekitar 10 harian lah Meninggal Kami disitu Kami sama masuknya Oh sama Apa perasaan Inang melihat itu Sebenarnya Kami Enggak takut Oh enggak takut Justru kami kecewa dengan 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 Kemenyerahan Dia Oh Kami sempat menguatkan dia Enggak boleh menyerah Enggak Harus Karena sedikit lagi Kamu sedikit lagi Bapak sedikit lagi Tapi walaupun ada Satu kamar Satu ruangannya Meninggal dunia Enggak Enggak membuat jadi ketakutan juga Enggak Tetap bangkit ya Tetap bangkit Iya baik Percaya Tadi kan Ada disebut Halusinasi Apa Gimana sih sebenarnya Bisa Masih bisa Mengingat itu Masih Masih Gimana Halusinasi itu Iya Jadi Kalau dibilang Pinong tadi kan Memang Sebetulnya saya melihat Bahwa itu Bukan halusinasi Iya Pelalusinasi ya Coba sepertas Angan-angan Penglihatan aja Ini memang Penglihatan Dan itu terjadi Bapak hari kemudian Apa yang Amang lihat Iya saya melihat Bahwa ketika Amang ini Sudah mulai menggerupu Amang mana ini Amang yang meninggal ini Yang mana ini Yang almarhum Iya Jadi saya sudah melihat Bahwa seperti ada tebing Iya Ada tebing Kemudian ada Ada pohon-pohon hijau Di pinggir tebing itu Iya Kemudian jurangnya jauh ke bawah Iya Tidak terlihat Jurangnya dasar jurang itu Iya Nah kemudian Saya Saya mau Melihat apa maksud Tuhan ini Saya sudah berdoakan Apa maksud Tuhan ini Kalau saya Diperhadapkan seperti itu Nah kemudian Entah kenapa Saya melihat bahwa Penglihatan itu Yang pohon yang hijau itu Adalah Rumput hijau Atau Anak muda Orang muda Iya Orang muda yang ingin Menjangkau ke bawah Karena Pohon hijau itu Dari atas sampai ke bawah dia Tapi karena dasar jurangnya Gak nampak Ya gantung dia jadinya Apakah maksud Tuhan Bahwa pohon yang hijau itu Adalah burunya Yang akan merawat Amang itu Seperti itu Berarti Amang ini Sudah mau meninggal Itulah makanya saya Dengan Susah payah Waktu itu Susah nafas Berusaha untuk Mendekati Amang itu Ke Melewati Tempat diri dendang ini Untuk mendoakannya Mereka Mereka Walaupun sesak Iya Karena menurut saya Tugas saya Sebetulnya Mungkin saya juga seperti itu Karena Amang Betul adalah seorang Sintua sehari-hari ya Iya Jadi tugas saya Setidaknya Sekalipun saya sakit Saya harus juga Menyampaikan injil Walaupun saya hanya berdoa Iya Saya doakan dia Walaupun sesak Setelah berdoa Baru kembali ke tempat tidur Terpasang lagi Oh gitu ya Sempat juga Sempat juga sesak juga Enggak usah Sempat juga Amang Ke tempat tidurnya ya Iya Berusaha untuk mendekati Amang itu Karena kapan lagi Karena kapan lagi waktunya Karena saya melihat seperti itu Iya Iya Saya tunggukan dia Menguatkan dia Supaya dia tidak Ini Tidak mundur Baik Pernah Pernah Inang Burusilo Tonga Memposting Amang ini lagi nyanyi gitu Nyanyi Tapi Seperti Anak-anak gitu ya Sikapnya gitu Itu gimana sih ceritanya Waktu itu memang Masih masa kritisnya ya Tapi Pas kebetulan Sore itu Dia Kayak pulih Semangat gitu kan Dengan loraga ringan Jadi Waktu itu dia Semangat lalu Kami waktu itu Sedang Dengar-dengar lagu rohani Iya Dengan responnya Kami senam Iya Senam dan Kayaknya Gila beruangan ini ya Iya Legah gitu kan Pernapasan kami juga agak legah Kalau gitu kita bernyanyi lah Sambil senang Kusuh kecil Nah dengan Spontan Aku ini Aku siarkan kan Siarkan dia juga Semangat Iya Nah Banyak juga orang ini Kan sebenarnya gak ada maksud Cuman karena Kesenangan kami Kesenang aku lihat dia Bisa Semangat Tadinya gak bisa duduk Nah sekarang bisa berdiri Iya Bisa duduk dan berdirinya Terus itu juga Sebenarnya Tujuan kami itu Untuk menyemangati Bapak yang Tadi ini Semangat gitu ya Terus kami ajak-ajak Dia senam Iya Dia juga ikut Iya Gitu Baik Apa sih yang membuat Senggak sampai 31 hari Kan 14 hari Sudah bisa mulai Senam Nyanyi gitu kan Kok sampai 31 hari Apa yang membuat itu Tidak bisa cepat Pemulihannya Yang pertama Yang pertama Di awal kami masuk Sudah putih semua Oh Paru-paru itu Jadi untuk Untuk Apa namanya Pemulihan itu Gak lama Iya Memang kata dokter Paling cepat nanti Satu bulan Jadi suntikan Suntikan antibiotik Sudah dikasih semuanya Saya itu Mendapatkan suntikan Itu satu hari Sekitar 17 17 suntikan 17 suntikan Dari pagi Siang Dan malam Dari panam Iya Dari Dari Infositu Iya Infositu Iya Satu di perut Langsung Itu untuk Mengencarkan darah Seperti itu Jadi memang Proses pemulihan Agak lama Setiap berapa 10 hari Kalau gak salah Diransin lagi Foto lagi Ternyata ada Peningkatan dikit Iya Nah gitu Kemudian ada lagi 10 hari lagi Cek darah Cek darah Ada lagi Keluhan yang lain Iya Mungkin paru-paru Sudah mulai bagus Tetapi Kena ke organ yang lain Kena ke organ yang lain Iya Sebelumnya ada penyakit Bawaan gak Tidak ada Tidak ada Padahal biasanya Seperti itu Karena ada penyakit bawaan ya Iya Tidak ada Jadi Ya itulah Jadi prosesnya Agak lama memang Begitu ya Iya Iya Baik Nah Ini kan emang Dibaik di kantor Baik di pelayanan Emang dikenal Orang yang Idealis ya Iya Orang yang idealis ya Ada juga yang bilang Orang yang keras kepala juga ya Iya Iya Baik Nah Apa sih yang membuat Amang itu jadi Tetap berjuang Dalam tiga satu hari itu Tidak menyerah Ya Yang pertama Sempat gak Sebelumnya Sempat gak Menyerah seperti itu Ada ketika saya Pernah saya dalam mimpi Saya melihat Ada Salib Atas nama saya Bah Atas nama saya Tanggal lahirnya ada Tapi tanggal kematian Tidak ada Masih samar Iya Seperti itu Kemudian ada juga putih Peti warna putih Dan lubangnya sudah ada Bah Tinggal masuk aja Sebetulnya Katel Tuhan itu kan Iya Tetapi Disitu sempat drop Amangnya Seperti drop Seperti takut gitu ya Takut juga Takut Kemudian Saya juga Dalam mimpi itu Diajak oleh seseorang Untuk melihat Bagaimana kondisi neraka itu Oh Nah seperti itu Jadi Apa yang penglihatan Yang menglihat disana Ya seperti di kitab wahyu Situ banyak yang Orang yang Apa namanya Merang-merang Menangis nangis Kertak gigi Kemudian Ada Orang yang mengajak saya itu bilang Kalau kamu gak bertobat Inilah tempatmu Kalau aku gak bertobat Berarti apa salah aku Nah seperti itu Oh mungkin karena aku takut suntik Kalau ya karena fobio suntik itu Oke mulai sekarang aku bertobat Seperti itu Ya iya Jadi Kami kan setiap malam Sering video call sama anak-anak Iya Nah Itu Muncul lagi bayangan anak-anak Wah Kalau aku mati sekarang Anak-anakku bagaimana Seperti itu Kemudian Disitulah mulai semangat lagi Aku harus bisa Harus sembuh Jadi kan Bagaimanapun caranya Walaupun aku sakit Aku harus bisa Disitu semangat ditimbul ya Muncul lagi disitu Itu yang membuat semangat itu naik Itu yang pertama Yang kedua Ketika Inang ini Mandi Habinya kan Kami kan sering mendengar lagu-lagu Rani Saya mendengar lagu Via Dolorosa Disitu saya mulai Nangis lagi Ternyata Tuhan aja Yang lebih sakit dari saya Bisa menanggung beban itu Saya masih seperti ini kok Mengeluh Beban apa Beban atau Beban penderitaan salib itu Penderitaan salib ya Iya Saya masih sakit seperti ini Saat nafas aja Sudah mengeluh Belum ada sampai dicampur Itu yang kedua Iya Iya Jadi banyak lah Kemudian yang ketiga juga Ketika saya membaca kitab Yohan yang sebelah saya tempat juga Ketika si Si Lazarus Jadi nyatakan sakit Dan akhirnya mati Harus juga ayat menguatkan juga Apa itu Sebelah saya tempat itu Ternyata penyakit itu Tidak Tidak membawa kepada kematian Yang saya bilang kan Tetapi memang Penyakit itu Memang Di Apa namanya Diizinkan Allah Supaya itu Menjadi kemuliaan Allah Oh semakin Semakin ini Apakah penyakitku ini Ketika aku sembuh Aku disuruh bersaksi Seperti itu Sebagai kesaksian hidup Iya Sebagai kesaksian hidup Oke Tuhan Kalau seandainya Aku diberikan Kau kesempatan hidup yang kedua Aku akan menjadi saksimu Gitu Yang ketiga yang menguatkan Baik Nah ini kan Menurut Amang Ini apakah ini sebuah mujijat Bagi Amang Ya Dan keluarga Ya Mujijat Baik Nah Apalah Yang mau Amang Sampaikan kepada banyak orang Baik orang yang Bukan hanya terkena Covid-19 Maupun orang-orang Yang terkena penyakit yang lain Ya Khusus yang Yang Apa namanya Yang Belum pernah Atau tidak percaya dengan Covid Ya Saya ingin menyampaikan Bahwa Covid itu ada Dan saya lah Saya lah saksinya Saya sudah pernah Mengalami Covid Dan Hampir mengakhiri hidup Karena Covid itu Jadi Pesan saya Tetaplah jaga protokol kesehatan Apa yang diunjurkan oleh pemerintah Ikutilah 3M Atau 5M Seperti itu Kemudian Yakinlah Bahwa mujijat itu ada Jangan pernah takut Jangan pernah gentar Kamilah saksinya Saksi hidup Sampai saat ini Bahwa Tuhan itu ada Dan dia baik Mujijat itu pasti Akan diperoleh Bagi orang yang Percaya sama Tuhan Nah seperti itu Baik Itulah kesaksian hidupnya ya Iya Nah sudah dikasih kesempatan Untuk hidup Yang kedua Yang kedua Apa cita-cita Amang kedepannya Saya cita-citanya Yang pasti Tetap melakukan yang terbaik Bagi masyarakat Bagi pemerintah Instansi saya Dan juga bagi Tuhan Bagi pelayanan Ya saya tidak akan menyanyiakan Hidup saya yang kedua ini Tentu Sisa hidup saya ini Saya akan menggunakan semuanya Untuk Tuhan Untuk melayan Tuhan Jadi dimanapun saya ditempatkan Berada Saya mau semuanya itu Untuk melayan Tuhan Amang sebagai sintua Di AKBP Buhin Apa yang akan Amang Ingin lakukan lebih dalam lagi Untuk melayani Kalau kemarin Saya sempat Kalau dalam pelayanan itu Ya mungkin dalam hati Bahwa pelayanan itu Sebatas rutinitas Sebagai tugas Tugas orang sintua adalah Menjemput orang sakit Dan sebagainya Tetapi sekarang Ketika saya boleh melihat Dan merasakan Kasih Tuhan Saya ingin lebih sungguh-sungguh Dan menyatakan bahwa Pelayanan itu bukan hanya Sebatas rutinitas Tapi adalah panggilan hidup Namanya penggalan hidup Kita harus memberikan hidup kita Sepenuhnya Untuk Tuhan Baik Inang ada Mau sampaikan Ucapan syukurnya Atas kesumbuhan Amang Kalau kami Setelah pulang dari rumah sakit Yang menghirup udara bebas Yang tidak terhalang lagi Inang juga sempat kena ya Iya saya kena Saya tapi Anak-anak Ringan Anak-anak Si Wiel yang kena Kena juga ya Cuma dia ringan Tapi tidak ada Harus diopname Saya kena Karena merawat dia Dan akhirnya diperbolehkan Untuk merawat dia Apa yang menjadi Ini kan Artinya keluarga Kena ini Tapi satu keluarga Selamatkan Apa yang Kami tercerai berai Tercerai berai ya Susah komunikasi ya Tercerai berai Si Fide di rumah siapa Si Biel sendirian di rumah Kami tercerai berai Dan puji Tuhan Anak-anak kuat Anak-anak juga stabil gitu ya Karena di lingkungan orang-orang Yang mengasihi kami Dan Apa Ya Memhirup udara bebas Ini anugerah Anugerah sekali Gratis Dan Tanpa harus dibayar gitu Kan Kami 31 hari Kata dokter Satu hari kami menghabiskan 2,5 juta Dengan 6 tabung Dikali 31 hari Itu hanya Oksigen ya Belum perawatan lain-lain Dan belum vitamin Belum makanan tambahan Belum makanan Belum makanan Dan itu ditanggung oleh negara Betapa baiknya Tuhan itu Dan Kami gak sanggup lagi lah Ucapan syukur yang Yang begitu Besar Pada Tuhan Pada negara ini Jadi Kami punya kerinduan ya Semoga Tuhan izinkan Kami punya kerinduan Untuk mendoakan orang-orang sakit Kalaupun Bisa mengunjungi mereka Mengasihi mereka Dan kami juga punya Itu najar itu ya Iya Kami juga punya kerinduan Untuk membantu orang-orang yang Pak penyintas COVID Apa Pasien COVID ya Pak ya Walaupun ya mungkin Bukan Enggak kuat dalam materi Kami bisa Mendukung Secara Apa ya Mendoakan mereka Mendatangi mereka Atau mungkin juga Menggantu secara moral Yang kami bisa berikan kepada Pasien-pasien COVID Nah Sebelum kita Kiri ini emang Mungkin ada yang Sampaikan kepada Penonton kita di Kirin Berita TV Silahkan Kami hanya ingin menyampaikan Terima kasih kami Buat Dokter Finta Panjaitan Yang sudah Melakukan swab Bagi kami Bahkan juga Tracing ke rumah kami Itu dokter Yang bekerja di rumah Puskesmas Buhit Kemudian yang kedua Dokter Sahat Menurung Dokter spesialis baru Di rumah sakit Hadrianus Terima kasih Buat dokter Kemudian dokter Triana Silanahi Dokter Laboratorium Kemudian Kakak kami Dokter Lasrina Elfriede Tambun Dan juga untuk seluruh Nakes Tenaga Tenaga kesehatan Perawat Yang sudah Menemani kami 31 hari Terima kasih Buat Seluruh tenaga Kesehatan Di rumah sakit Hadrianus Terima kasih Buat semuanya Kami sudah sembuh Tuhanlah yang berkati Kita semua Selamat sehat Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Buat Amang Jimmy Gutum Dan juga Inang Marsolina Borusli Tonga Demikian tadi Ngobrol kita Bersama seorang Penyintas COVID Amang Jimmy Gutum Yang Mempersaksikan Perjuangannya 31 hari Untuk berjuang Melawan Penyakitnya Dan akhirnya Bisa sembuh Dalam perjuangannya Banyak yang Dilihat Penglihatan Yang di dalam Amang ini Dan ternyata Dia berhasil Mendapatkan Menjijat dari Tuhan Dengan Kesaksiannya Sehingga Punya Nazar Akan Menjadikan Hidupnya Pendoa Dan juga Menjadi saksi Yang hidup Bagi orang lain Dibinkan Perluan kita Hari ini Saya Peran Dres Tanggang Green Peter TV Horas Selamat menikmati